Assalamualaikum teman-teman semuanya Kali ini aku akan share tentang Cara memblokir komentar spam dan iklan judi online Di channel youtube kita Oke selamat berjumpa lagi teman-teman semuanya Semoga baik-baik saja ya Nah di video kali ini aku akan share tentang Cara memblokir komentar spam dan komentar judi online Pada channel youtube kita Mungkin teman-teman sering menemukannya Pada channel-channel yang besar itu Ada komentar seperti ini nih Nah kita bisa lihat disini ada komentar judi online ya Terutama biasanya di channel yang subscribernya Lumayan banyak ya di atas 100 ribu Jadi komentar seperti ini sangat mengganggu Pengguna channel maupun pemilik Dari channel youtube tersebut Nah ini contohnya ya Disini bisa kita lihat bahkan ada beberapa Komentar dalam waktu yang hampir Bersamaan ya jadi biasanya Pada channel-channel besar yang di atas 100 ribu Atau bahkan jutaan subscriber Itu ada promosi judi online pada kolom komentarnya ya Jadi promosi judi online ini sudah sangat mengganggu sekali Karena hampir di setiap video yang ada di channel tersebut Itu akan kita temukan banyak sekali komentar-komentar Promosi judi online Aduh ini banyak banget ya Yang lucunya ini kok yang like juga banyak ya Kemungkinan itu adalah buzzer dari promotor judi online tersebut ya Jadi ini bukan orang-orang penonton biasa Biasanya itu adalah buzzer ya Disini teman-teman bisa lihat ya Tanbaikun aja sampai menyematkan komentar Stop judi online ya di kolom komentarnya Karena saking kesalnya banyak sekali komentar yang isinya itu promosi judi online Lucunya ini baru saja dia sematkan aja Sudah ada yang komentar di bawahnya ya Jadi mungkin itu bukan orang biasa ya Jadi itu kalau asumsi ku Itu yang komentar itu adalah buzzer Jadi dia menggunakan mesin ya Baik itu komputer ataupun handphone yang jumlahnya banyak Dan itu disebarkan secara spam dan secara bersamaan Ke beberapa channel youtube ya yang baru saja upload Yang subscribernya itu di atas 100 ribu Atau bahkan di atas 1 jutaan subscriber Mungkin cara seperti itu mereka anggap sangat efektif Untuk menjaring calon korban baru Bahkan kita sebagai penonton channel tersebut Juga ikut kesal terhadap iklan-iklan judi online Yang bertabaran di kolom komentar dari channel kesayangan kita Nah ini contohnya ya Ada tulisan gede banget Ada iklan judul di mana-mana Waduh ini kita benar-benar sangat terganggu ya Jadi video ini sengaja aku bikin Untuk teman-teman yang memiliki channel youtube Yang subscribernya banyak Dan pada kolom komentarnya Sudah ada banyak sekali komentar judi online Semoga video ini bisa bermanfaat Untuk teman-teman yang mengalami hal seperti ini ya Oke untuk langkah yang pertama Kita buka youtube studio Boleh dari hp atau tab Dan bisa juga melalui laptop maupun komputer Caranya ketik pada browser anda Studio.youtube.com Lalu login dengan akun google kita Kemudian setelah halamannya terbuka Kita arahkan pointer atau mouse cursor itu Ke arah tulisan setelan yang ada di pojok kiri bawah ya Setelan atau setting Setelah kita klik setelan Lalu arahkan pointer ke moderasi komunitas Nah disini akan muncul Ada beberapa pilihan untuk filter ya Lalu kita scroll ke paling bawah Yaitu disini ada kata-kata yang di blokir Nah pada kolom kata-kata yang di blokir ini Kita bisa memasukkan kata-kata yang hendak kita blokir Seperti kalimat spam ya Seperti kata-kata spam atau kata-kata yang berisikan promosi judi online Disini aku akan memberi contoh Misalkan pada channel kita ini sering muncul komentar dengan kata Aksel 777 ya Kita ketik Lalu untuk memisahkan antara kata yang satu dengan kata yang lainnya Kita menggunakan tanda koma Baru kita bisa menuliskan kata selanjutnya Kemudian misalkan yang muncul itu adalah kata Agustoto Nah kita tulis ya Ini kayaknya sering muncul nih di channel-channel Youtube ya Lalu kita tekan koma untuk memisahkan dengan kata selanjutnya Kemudian kata apa ya yang sering muncul ya Nah teman-teman boleh menulis di kolom komentar ya Untuk sebagai acuan Bagi penonton channel ini dan bagi teman-teman lainnya Yang kira-kira masih bingung harus menulis kata-kata apa yang sebaiknya di blokir Oke ini kebetulan aku juga baru menemukan ada Aero88 ya Nah ini biasa kita temukan juga di channel-channel Youtube lainnya ya Jadi untuk teman-teman yang menemukan kata-kata yang sering digunakan oleh para promotor judi online Silahkan ditulis di kolom komentar dari video ini ya Nah ini kita hitung-hitung bisa berbagi kepada teman-teman lainnya Yang channelnya itu sering kena spam dan tidak sempat membaca kolom komentarnya Karena saking banyaknya spam ya Nah ini ada lagi yang aku temukan disini kata-katanya yaitu Dora77 ya Nah ini Dora ini sering dipakai nih Ada Dora77, ada Dewa Dora, ada apa lagi ya Mungkin ada yang lainnya ya Coba nanti ditulis di kolom komentar ya Lalu kadang ada juga yang pakai kata-kata itu berkah ya Berkah 99 dan lainnya ya Atau berkah apal Pokoknya biasanya itu di belakangnya ada angkanya itu Nah untuk penulisannya pun mereka itu kadang-kadang merubah kata-katanya ya Dirubah-rubah itu hurufnya itu Supaya tidak terblokir Misalkan Dewa Dora itu sudah terblokir Maka dia akan menulisnya Dewa D0RA ya Jadi bukan O lagi pakai 0 ya Lalu kadang kata-katanya itu dikombinasi dengan tanda sama dengan dan lainnya ya Supaya samar seperti yang berkah 99 ini Jadi cara apapun akan mereka lakukan agar komentar-komentarnya itu bisa muncul pada channel-channel Youtube besar yang bisa menjangkau banyak audiens Kata selanjutnya ini aku temukan adalah Mandalika 77 Mungkin sudah tidak asing lagi ya Seperti yang aku tampilkan pada awal video tadi ya Itu sering muncul pada channel besar seperti Jajetin, Tanboikun, Bungkus, dan lain-lainnya Lalu disini ada juga ProBet 855 Jadi itu biasanya kombinasi antara huruf dan angka-angka tertentu Sedangkan untuk kalimat yang sudah terblokir biasanya hurufnya itu dirubah dengan angka Seperti Dewa Dora ini O-nya diganti dengan angka 0 Kenapa kita sebagai kreator harus turut memberantas judi online? Karena berdasarkan data intelijen dari Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jumlah masyarakat yang bermain judi online sepanjang 2024 ini Mencapai 8,8 juta orang Waduh bisa dibayangin ya Itu 8,8 juta orang itu bisa menghabiskan sekitar 900 triliun per tahun mengalir ke luar negeri Sangat disayangkan ya teman-teman ya Jangan sampai uang kita itu lari ke luar negeri Itu 900 triliun itu bisa bikin apa coba? Bisa membangun banyak hal ya di daerah-daerah Jadi jangan sampai uang kita lari ke luar negeri dan pembangunan di daerah kita ini Jadi terbengkalai karena judi online Selanjutnya melalui kolom ini kita juga bisa memblokir kata-kata kasar ya Misalkan babi atau anjing dan lain-lainnya ya Akan tetapi nama binatang mungkin tidak perlu kita tulis di sini Bisa jadi ada penonton kita yang hendak mengungkapkan tentang nama binatang di kalimat-kalimat yang ada di kolom komentar Dan kita bisa menuliskan kata kasar lainnya yang mungkin tidak pantas ada di kolom komentar pada channel youtube kita Ada baiknya kita melakukan peninjauan secara berkala pada kolom komentar di channel youtube kita Barangkali ada kata-kata yang perlu di blokir atau yang perlu dihapus Oke jika sudah selesai kita bisa menyimpan kata-kata ini dengan klik tombol simpan yang ada di pojok kanan ini ya Setelah kita simpan maka tidak akan muncul lagi kata-kata yang sudah kita blokir pada kolom tadi Kecuali orangnya itu merubah dengan kata-kata yang baru ya Dikombinasi dengan huruf dan lainnya Lalu kita harus melakukan blokir ulang Oke cukup sekian dulu video kali ini Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Apabila ada yang ingin ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh